Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Sungguh berbesar hati Sungguh sayuh di hati Sungguh gembira di hati Dapat bertandang di kampung Merabah Yang kalau di Semenanjung amat unik kampung ini Mereka akan terkejut Kampung apa cikgu? Kampung Merabah Kampung Menggatal Kampung Menunggang dan sebagainya Tetapi itu loh hebatnya Merabah itu Di segi kaunukin namanya Tetapi terselit Sejarah Bagaimana bermulanya sebuah perjuangan lulu Usno masuk kampung-kampung Di kampung Merabahnya Dan akhirnya Amno Masof Akhirnya hari ini warisan Masof Dan saya yakin Roh semangat orang Merabah Akan membawa kejayaan Kusutnya di lemah dan Tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian Saya mau jelaskan tahniah Kepada tuan-tuan dan puan-puan Karena telah menyertai pati warisan ini Sejak ia ditubuhkan Dan ada sebagiannya baru masuk lah Macam saya ini orang bilang Baru insaf Dan sebelum ini saya menyertai sebuah pati rakan kita Dan ternyata pati ini tidak boleh disertai lah Seperti saya bincang dengan Saudara Mustipin Kalau kita menyertai pati ini Kita tidak dapat menyebabkan apa-apa Untuk membebaskan sabah Dari berlenggu Kesusahan, kemiskinan, dan penindasan Hari ini kita datang ke sini Bukan tujuan memandai-mandai Bukan tujuan untuk kita menunjukkan hebat Tidak Hari ini kita berfungsi rasa Berfungsi impian Berfungsi tercinta Untuk mengubah kerajaan perisan Amno ini Kepada sebuah kerajaan yang lebih baik Iaitu kerajaan warisan pimpinan Datuk Sri Safi bin Abdal Tanpa sokongan tuan-tuan di kampung Merabak Khususnya dan amnya di lingkungan Sudah tentu sukar untuk kita menawan Lumadang Kerana Yang kita tahu Bermula dari lubuk Wisted lingkungan Bukau Lumadang Merupakan kubu kuat berisan nasional selama ini Namun hari ini apabila kita berjalan Dari sebelah sini sampai kelubuk Telah tidak kelihatan bendera-bendera warisan nasional Itu menunjukkan bahwa Kawasan ini sudah putih kepada warisan Tahniah dan terima kasih Meneliti laporan Daripada beberapa agensi yang kita boleh percaya Kita melihat bahwa lingkungan Merupakan kawasan yang terbaik untuk warisan Yang ini kita dominasi disini Hingga 90% Tahniah kepada penduduk lingkungan Yang telah menyadari dan menghampiri bahwa hakikat Kita baru berubah Kita perlu bersatu Yang ini menyertai pati warisan Sesungguhnya Apa yang kita lihat Apa yang kita telah rasa dalam puluhan tahun Kita ditindas Kita menderita Kita dalam kesusahan Dan hari ini penidasan itu terus menerus Kalau kita tidak hentikan Dengan memilih warisan Anak cucu kita nanti lebih susah Seperti yang kita alami pada hari ini Tontonan-tontonan sekalian Soal harga barang yang meningkat Soal peluang pekerjaan yang tidak ada Soal diskriminasi Soal pengambilan hak rakyat Sabah Pengambilan hasil minyak kita Soal peluang pekerjaan Contoh saja Penubuhan Samur Di Sipitang Dijanjikan 2 ribu pekerjaan Bagi anak-anak tempatan Di Sinubin dan Lumadar Tetapi hari ini Tidak sampai 100 orang pun Anak tempatan kita bekerja di Samur Ini menunjukkan bahwa Penipuan telah dilakukan Janji kosong yang telah dijanjikan Kepada kita Pekerja-pekerja diambil dari Bangladesh Kenapa mereka ambil pekerja dari Bangladesh Sebab mereka dapat kota membekal pekerja Satu orang pekerja Mereka boleh utung sampai 3 ribu ringgit Bayangkan kalau ada seribu pekerja Mereka untung ratusan juta Tetapi peluang anak kita telah dinafikan Terbaru Penubuhan Petronas di kawasan Nukaan Baru-baru ini mereka ambil 300 pekerja 100 dari Indon 200 dari negara Filipina Kalau setakat memikul kamera itu Anak merambah, pembuli Kalau setakat bawa kereta pun Anak dari gadung, pembuli Tetapi semua pekerjaan ini dilakukan oleh Sahabat kita dari Indonesia Dan rakan-rakan kita dari Filipina Inilah penindasan Yang telah dilakukan oleh kerajaan beresan nasional Tontonan dan paman sekalian Paling dekat lagi kepada kita ialah Baru-baru ini Tabung Haji telah mengambil 8 orang pekerja Menjadi sekuriti di bangunan tabung haji Kota Kinabalu Seorang penduduk dari Kota Kinabalu Tanya kepada Dato' Salih Dato' tidak bolehkah orang Kota Kinabalu Jadi jaga di bangunan tabung haji Dato' Salih tanya kenapa? Karena baru-baru 8 orang pekerja dari Kuala Lumpur Jadi sekuriti di bangunan tabung haji Bayangkan peluang kita semakin dikecilkan Jadi sekuriti pun seolah kita tidak mampu Sebenarnya kita mampu Tetapi kita tidak diberi peluang dan ruang Jadi hari ini kita mesti bangkit Bangun Supaya kita dapat membela nasib anak bangsa kita Karena nasib mereka di tangan kita Kalau kita silat memilih pada benar-benar 14 Nasib anak keucu kita Terus menerus akan ditindas Ditekan dan di inaya Sanggupkah kita melihat demikian? Sudah tentu tidak Karena tanggung jawab dan masa depan Di tangan kita pada 9 hari bulan Tontonan dan paman sekalian menyebut Saudara Sambi Beliau adalah calon tunggal bagi warisan Dunumadam Tiada pilihan Tiada lagi orang lain yang bersaing dengan beliau Karena itu kita yakin bahwa beliau lah calon Beliau lah yang akan mewakili kita Menggunakan lambang pati warisan ini Jadi jangan lagi berpikir siapa-siapa Di sebelah sana Duni Sinumid Dr. Yusuf Aji Ako Beliau akan mengumumkan menyertai warisan pada bila-bila masa Macam kita ini mendului pulangan Tetapi itulah hakikat yang sebenar Bahwa Dr. Yusuf akan menyertai warisan Dan bertanding di Dun Sinumid Saudara Sambi akan bertanding di Dunumadam Artinya dua-dua ini merupakan senjata pengusnah Memegang kekuatan kita Memandang Saudara Sambi Di Sunumid Dr. Yusuf Artinya siapa-siapa saja calon untuk perlimen Kita akan mencapai kejayaan Karena dua-dua tempat kita telah mengusahinya Siapa saja diletakkan Saudara Harif Di antara itu lah di sebut-sebut Mudah-mudahan kita berdoa Beliau adalah seorang anak kedaian Berasal dari lingkungan Saudara Sambi, anak bisaya Dr. Yusuf, anak kedaian Jadi jangan kita persoalkan siapa yang menjadi calon Yang penting mereka mau kelipati warisan Tidak ada lagi dalam hati kita Dia orang kedaian, dia orang bisaya Kenapa dia orang dapat? Kenapa dia ini dapat? Tidak, kita mesti bersatu Orang kedaian, orang bisaya, orang perunei Dan suku kaum yang lain Kita adalah satu Niat kita sama untuk membela nasib anak bangsa kita Kalau bukan kita Siapa lagi? Kalau bukan sekarang Bila lah lagi? Ini sejak peluang yang kita ada Kalau kita kalah kali ini Kita akan kalah sampai bila-bila Kalau kita kalah hari ini Angkat muka pun malu Jadi tuan-tuan dan pembohongan sekalian Kita meletakkan harapan kepada diri kita Kita meletakkan harapan Kepada kawan-kawan Saudara marah kita di kampung Merabah Kalau dulu sebut Merabah Sebut lingkungan Semua orang tahu bahwa Ini adalah kekuat warisan nasional Kita akui Tetapi hari ini Penduduk Merabah Penduduk lingkungan Inuman Lingkungan ulu laut Dan kawasan-kawasan sekitarnya Telah menunjukkan perubahan yang sangat ketara Dan dalam Dulu Madan Lingkungan antara penyumbang Yang kita pastikan Untuk mempastikan kemenangan warisan di Dulu Madan Kita bisa terima kasih Kepada kepimpinan di lingkungan ini Yang saya rasa Cikgu Diman Guru saya Dari tingkatan 1 sampai tingkatan 3 Rakan-rakan Cikgu Bungsu Sudah bersara Menutup polis Yang tahu Segala kebenjatan yang dilakukan oleh kerajaan Sudah tentu pihak polis tahu Apa yang telah berlaku Kenapa beliau sanggup Menyertai warisan Karena ada benda-benda yang dilakukan oleh orang UMNO Yang tidak sepatutnya Yang tidak kita tahu Dan hari ini Calon mereka tampilkan ialah Saudara Hafiz Diamani Anak Kapudak Ketua Menteri Doktor Dusuk tanya kepada saya Jadi artinya Peluang untuk menang mengalahkan Haji Apis Inilah peluang yang ada Inilah ruang yang ada Dengan sarang Kita mesti bersatu Berpadu Dan Tekad Tidak ada pilihan lain Tidak ada peti lain yang lebih boleh membela nasib rakyat Jadi ada peti lain yang lebih kuat untuk melawan berisan nasional Ini ialah Hanya warisan Peti lain itu dipanggil Peti yang Mengokili Sesuatu kaum Mengokili sesuatu individu Contoh peti harapan yang saya sertai Setahun lebih Peti ini Hanya berjuang untuk individu Berjuang untuk membela nasib presiden Kalau dikira kami bangga Soal presiden orang percaya Tetapi bukan soal bangsa yang jadi kebanggaan kita Tetapi soal sabah Negeri sabah yang harus dibela Bukan membela seorang presiden Tidak Banyak yang berlaku Dan sesungguhnya Dato' Sri Lajim Ajiwukin Merupakan ejen kepada UMNO Dalam ucapan beliau Kerap kali Saya berucap 27 kali bersama beliau Beliau tidak mengentang barisan nasional Tetapi beliau mengentang Dato' Sri Sepi Abdal Apa maknanya Kita tidur sebagai pembangkang Kita berjuang sebagai pembangkang Tapi suara-suara kerajaan Sebelum benar ini menular Sebelum benar ini menular Bawalah rakan-rakan kita yang ada di harapan Supaya pindah kepada warisan Kena parti harapan Bukanlah parti yang boleh memberi harapan kepada rakyat Tetapi warisan lah yang boleh membela nasib kita Tonton dan pembawa setiaan Soal menjawab tentang GST Kerajaan sekarang berjanji untuk menaikkan Brem 2000 pada tahun ini Apabila Brem dinaikkan 2000 Itu menunjukkan GST juga akan dinaikkan kepada 12% Sebab untuk membayar 1000 Brem Mereka kenakan 600% GST Jadi ini menunjukkan kepada kita Ini bererti bahawa Apabila berjanji Brem dinaikkan Maka GST terpaksa dinaikkan Untuk menampung perkara-perkara ini Sekarang ini kita terpaksa menanggung hutang Yang dilakukan oleh 1MDB Syarikat yang dipihai oleh kerajaan Tetapi diurus oleh anak tiri Rusmah Mansur Dan seorang yang bernama Jelo Hutang yang dituhan begini Macam tidak nampak Durang hutang berjuta bilion Yang menjadi penjamin adalah kerajaan Malaysia Ini cerita dia Apabila kerajaan Malaysia menjamin Serikat ini rugi Tidak boleh bayar hutang Maka kerajaan Malaysia membayar hutang Bagi pihak serikat ini Dari mana kerajaan Malaysia dapat duit ini Ialah kutip cukai daripada rakyat Untuk membayar penyangak-penyangak yang ambil duit ini Sampai bila kita harus menanggung hutang lain Untuk diri kita membayar hari-hari Tetapi kesudahannya Kesenangan kepada Perdana Menteri Kepada anak tiri dia dan penyokong-penyokong Kita mesti jelas kepada rakyat bahwa Kalau kita tidak hentikan kerajaan ini Hutang ini akan dibayar oleh anak cucu kita Sampai bila-bila tidak akan terbayar Sekarang ini kita hanya membayar bunga saja Belum membayar Demikannya asas Jadi artinya contoh Imelda Marcos dan Marcos Hutang yang dibuat oleh beliau Terpaksa dibayar oleh rakyatnya Sehingga hari ini Artinya kalau kita biarkan Najib Terus memerintah Malaysia Kita akan terus menanggung hutang mereka Sampai kita mati Mungkin sampai kiamat Waktu itu kita sudah tiada Jadi untuk mengurangkan beban Untuk mengurangkan peneritaan anak cucu kita Kita ambil keputusan Kita ambil satu Kemuktamatan Walaupun pahit Walaupun susah Walaupun sukar Kita tahu dalam pembangkang Segala-gala yang susah Kita tidak beruntungan Kita tidak ada apa Tetapi dengan semangat yang kuat Jiwa yang kental Kita bersatu Kita bersaudara Kita ambil keputusan Kita tekat Bolatkan hati kita Kita pilih warisan Dan tulak warisan Silalah abduin Contoh hari ini Mereka jual barang di Gadong Katanya barang murah Panggil seluruh penuduk Datang ke sana Beras guna lima ringgit Sepuluh kilo Datanglah orang Membunung-bunung di sana Sampai di Gadong Beras dia sama juga Dukuh tiga ringgit Lima puluh sen Tuki-tuki Bistamat yang datang Pilih Gadong Bawa saden-saden Yang hancur di dalam Harga yang sama Datuk sepaui hari ini Pula-pula bersedekat Beluk Gadong Empat puluh kilo Ikan basuh Harga sepuluh ringgit Ambil lah kamu Orang Gadong Sampai paca kepala Berabut Ambil ikan Empat puluh kilo Habis dikatan Diorang pun pulang Begitukah seorang pemimpin Mempermain-mainkan Penduduk kampung Melaga-lagakan Penduduk kampung Macam kita jadi Pelarian di Kamu Gadong Saya sangat sedih tadi Itu Penindasan Hafiz Yamani pun begitu Bayar ikan 17 kilo Kamu ambillah Lepas itu ikan habis Apa dia ambil Disuruhnya ambil Tembikai Macam besar lutut burak Itu tembikai Ialah tembikai yang sudah Dicek Tetapi Dibagi-bagi Penduduk kampung Selorang Sangat menghidah Dan memaruhkan kita Tujuan Untuk beli barang murah Tetapi datang disana Contoh orang lingkungan Datang disana Beli beras Dua puluh tiga ringgit Minyak Dua puluh ringgit Harga beras itu jadi Ampapun empat ringgit Macam beras wangi Inilah yang mereka buat Mereka menjual setu hari Pukul tiga Dua pulang Sudah pulang Kita menderita bertahun-tahun Harga barang bertahun-tahun Berabad-abad Kalau kita tidak hentikan ini Perkara ini akan Terus-terus berlaku Semuanya di tangan kita Semuanya tanggung jawab kita Malam ini kita rasa susah Malam ini kita rasa susah Insya Allah Sepuluh ribuan Kita akan rasa lega Kerana warisan Memerintah negeri Sabah Ambil contoh lah tuan-tuan Kalau kita tidak kalahkan Warisan ini Contoh di Marabak Masih juga diorang Jadi pemimpin Masih juga diorang Jadi ketua kampung Masih juga diorang Jadi jikiki Diorang akan terus-menerus Menindas kita Tentang masalah di Marabak Dan inuman Buah nanas Sudah tidak berapa Produktif Kejian oleh Jabatan Pertanian Sabah Yang mereka semunyikan Ada faktor Menyebab Kenapa Masalah nanas disini Telah menurun Kualitinya dan pendapatannya Ini ada hubungan Dengan masalah kilang Kelapa Sawit Kejian menunjukkan Bahwa ada hubungan Pembuangan sisa itu Menyebabkan Menurunnya Komuniti Nanas ini Tetapi Kerajaan melindungi kilang itu Karena itu adalah milik kerajaan Kita sarankan kepada Saudara Sabri Jika warisan Memerintah Bukanlah jika Apabila pemerintah nanti Ajukan kepada Tersepi Perkara pertama Untuk membantu Penduduk di lingkungan Kemukakan laporan itu Ambil tindakan Kepada kilang ini Supaya Ekonomi Orang di lingkungan Dapat ditingkatkan kembali Itu perjuangan yang pertama Asas yang perlu Diperjuangan oleh Saudara Sabri Saya tinggalkan persoalan itu Untuk dibawa oleh Saudara Sabri Di bincangan yang datang Terus dari Sepi Kita berdoa dan berharap Semoga Saudara Sabri Sihat walafiat Dan dapat Mewakili kita Menjadi wakil rakyat Di kawasan Dulu Madan ini Dan membawa kejayaan Kita berharap Dan berdoa Sampai Saudara Sabri Tidak mengamalkan Sikap yang dilakukan oleh Para pemimpin Beri sana sinar Sebelum ini Kita berdoa Sampai Saudara Sabri Tidak berkiraat yang baik Dapat membela kita Mengeluarkan kita Daripada kemiskinan Dan kesusahan Kita berdoa Supaya Saudara Sabri Dapat mengenengahkan Setiap masalah Yang diutarakan Supaya kita berharap Saudara Sabri Terus dengan sikap beliau Mesrah rakyat Mesrah kepada rakyat Dan sering melawat kawasan Dan harapan dan impian ini Hanya beliau yang dapat Laksanakan Dan lepas ini Beliau akan berjanji kepada kita Dan apa yang dijanjikan Kita doakan dapat Dilaksanakan dengan baik Semoga kita berjumpa Dan lagi Pada pertemuan yang akan datang Saya memohon maaf Saya terima kasih kepada cikgu Saya cikgu dimana Yang telah mendidik Saya menjadi seorang Manusia pada hari ini Dan alhamdulillah Cikgu Sabtu Walaupun kami ini Sama penyakit Dengan di manis Tapi kami gagahkan hati juga Semata-mata Untuk berjuang Untuk mempastikan Warisan ini menang Kalau untuk kami ini Umur kami ini Sudah 50 kata Sedangkan bilang Ibarat kereta Lagur sana Lagur sini Tetapi demi semangat Membawa anak muda Wira dan wirawati Ini berjuang Tengoklah contoh Cikgu Bungso Cikgu Dimana yang lain Sudah pincin Tetapi Semangat untuk melihat Adik-adik semua Membela semua adik-adik Kami turun Saya ingat mencontoh Hari ini Pagi kami di Kerangan Di Lumadhan Petang kami di Bintuka Dan malam ini Kami di Dimarabah Lepas ini kami di rumah Samlil Bincang lagi Apa yang mau dilakukan besok Saya mohon maaf Semua kita berjaya Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Terima kasih